Hai ayah tidak mau hadir ya baik sampaikan ke majus Hakim saya tidak ridho dunia akhirat ya dipaksa didorong dihinakan ya Wahai kaum muslimi yang kurang paham akan agama Islam yang kurang paham akan politik dalam agama Islam yang kurang paham akan perjuangan dalam Islam lebih baik kalian diam jika kalian belum mampu menjadi sinya Allah demi membela agama demi membela kebenaran dan keadilan maka jangan menjadi anjing-anjing biraun yang terus menggonggong membela penista agama membela kebatilan membela musuh-musuh Allah membela musuh-musuh Islam dan membela kemungkaran lebih baik kalian diam daripada menjadi menafik agama musuh-musuh 212 siap berpembang membela agama musuh-musuh 212 siap berpembang membela negara kami disini tetap hilang rasa kebetulan demi membela agama kami disini tetap hilang rasa kebetulan demi menjaga pulang musuh-musuh 212 siap berpembang membela negara hari ini ada seribu pemuda dibunuh kebetulan Islam besok jutaan pemuda Islam Indonesia akan bangkit kembali sudah siap berjuang angkat tangan semua takbe takbe musuh-musuh 212 siap berpembang membela segitanya saya ingatkan masalah prokes yang saya hadapi ini masalah prokes yang saya menghadapi ini telah menyebabkan enam pengawal saya dibunuh dengan keji dan kejam dan telah menyebabkan juga bukan itu saja saya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa organisasi dibubarkan, keluarga saya ATM-nya semua dibekukan pengawal saya dibunuh jadi saya pikir ini bukan sekedar masalah yang sederhana memang masalahnya prokes, kelihatannya sederhana tapi yang saya alami faktanya kami diteror, kami dikejar, kami ditembaki kemudian pengawal saya dibunuh dengan sadis, dengan kejam berhubungan semua dengan prokes ini karena itu, karena saya memandang ini masalah serius masalah yang sangat besar sekali sudah menyangkut masalah yang betul-betul penuh dramatisir dan politisir saya minta sekali dengan sangat saya hanya akan membacakan yaitu eksepsi saya secara langsung dalam ruang sidang karena itu saya mohon dengan sangat kepada Majlis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan permohonan kami untuk bisa membuat penetapan sidang offline pada sidang yang akan datang sekaligus memberikan kesempatan saya untuk membacakan eksepsi saya terima kasih Majlis Hakim Yang Mulia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh seruan azan, haya alal jihad di sidang HRS menggema HRS mengatakan kemana kita adukan keadilan pengawal saya dibunuh FPI kalian bubarkan dari mengapa sudah sampai sejauh ini kriminalisasi terhadap beliau itu masih teruskan sampai ke proses pengadilan yang sesat itu dan karena itu saya cuma ingin menyampaikan jangan sampai keluar dari lesan Pak Habibul Ziksihab itu misalnya ya misalnya yang terjadi di Kashmir bagaimana orang-orang India ketika terpojok ketika merasa terpepet lantas mengumandangkan haya alal jihad ini ada siaran pers TP3 Jakarta 22 Maret 2021 persidangan atas terdakwa Habib Rizik Sihab HRS di pengadilan negeri Jakarta Timur yang dilaksanakan secara elektronik telekonferensi online dimana terdakwa berada di rumah tahanan Baris Krim, Polri di Jakarta Selatan sementara persidangan itu sendiri disenegarakan di PN Jakarta Timur jelas merugikan hak hukum pihak terdakwa secara teknis persidangan online tersebut ternyata mengalami gangguan audio secara fatal dimana suara terdakwa tidak bisa jelas dimengerti seluruh hadirin persidangan sebaliknya bagi terdakwa HRS juga tidak bisa mendengar secara jelas apa yang diucapkan oleh pejabat-pejabat pengadilan di persidangan this saya pakai this secara hukum persidangan online online seperti itu adalah suatu kontralegem pelanggaran hukum secara nyata oleh lembaga peradilan Indonesia suatu pencederaan atas azas fair trial pada umumnya dan secara khusus merupakan pemangkasan hak terdakwa untuk membela diri di depan persidangan kohab adalah aturan main dalam beracara di pengadilan pidana kohab diberlakukan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1981 yang kedudukannya dalam hirarki perundang-undangan adalah urutan ketiga setelah undang-undang dasar 1945 dan TAP MPR sementara itu persidangan online diberlakukan berdasarkan peraturan mahkamah agung perma nomor 4 2020 yang kedudukannya bukan saja di bawah undang-undang tetapi juga menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 perma tidak dikenal dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia perma hanya mempunyai kekuatan mengikat secara internal yaitu berlaku untuk lingkungan mahkamah agung sendiri tidak mempunyai kekuatan mengikat jika menyangkut kepentingan umum yang melibatkan terdakwa menurut kohab terdakwa harus dihadapkan ke ruang sidang secara fisik dan dalam keadaan bebas berarti perintah kohab adalah mengharuskan persidangan dilakukan secara offline dan tidak dalam keadaan ditahan untuk menyimpangi ketentuan ini maka harus merubah kohab mengubah ya dengan instrumen undang-undang juga tidak boleh disimpangi dengan perundang-undangan selevel perma betul bahwa perma atau peraturan menteri permen diakui keberadaannya dalam praktik beracara dan bernegara namun keberlakuannya harus atas perintah undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi dalam hal persidangan online ini tidak ada perintah dalam undang-undang atau kohab atau peraturan yang lebih tinggi dari perma yang memperbolehkan membuat perma untuk melakukan persidangan secara online fakta bahwa terdakwa HRS berada di rutan baris krim ketika persidangan berlangsung di PN Jakarta Timur sudah jelas menunjukkan pelanggaran nyata bahwa terdakwa di sidang tidak dalam keadaan bebas fakta lain kehadiran terdakwa di ruang online di baris krim dipaksa dan didorong secara fisik setengah diseret oleh terdakwa diseret seolah terdakwa adalah barang telah menunjukkan bahwa hak terdakwa untuk hadir secara bebas telah dirampas oleh penyelenggara peradilan dan aparat negara hal ini jauh dari sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh aparat negara bahwa Indonesia negara hukum yang berkeadilan terhadap sesama anak bangsa selain itu majelis hakim juga memahami atau malah sengaja memanfaatkan PERMA nomor 4 2020 untuk kepentingan politis dengan cara mengangkangi hukum jika kita perhatikan secara seksama pasal 2 dari PERMA AKU maka untuk melaksanakan persidangan online harus atas persetujuan bersama dengan terdakwa dalam hal ini HRS sebagai terdakwa jelas telah menolak untuk disidang secara online sehingga menurut PERMA sekalipun majelis hakim telah melakukan kezoliban dengan melanggar hak terdakwa kami sudah paham bahwa persidangan ini bersifat politis dan daripada yuridis sehingga kami sudah bisa memperkirakan 99% vonisnya adalah HRS bakal dijatuhi hukuman ketidakadilan ini sudah kami perhitungkan sehingga kami tidak berharap ada vonis yang meringankan namun ternyata bukan hanya vonisnya yang akan kita terima sebagai ketidakadilan malah prosesnya pun merupakan kezoliman nyata alhasil ini semua menjadi lengkap sebagai suatu peradilan yang sesat lembaga peradilan telah berubah fungsi menjadi hanya sebagai lembaga pemidanaan atas dasar hal-hal diatas mengingat kasus HRS ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa pembunuhan 6 anggota Laskar FPI maka tim pengawal peristiwa pembunuhan TP-36 Laskar FPI menyatakan sikap sebagai berikut pertama mendesak PN Jakarta Timur yang mengadili kasus HRS agar segera menjalankan proses peradilan secara konsisten sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan senantiasa menghadirkan terdakwa secara offline di muka persidangan kedua meminta MA agar mengawasi dan memeriksa jaksa maupun hakim yang mengadili HRS yang menunjukkan sikap tidak independen melanggar ham serta mengadili dengan tidak berasaskan presumption of innocence ketiga mengingat kasus ini dinilai mengada-ada dan menjadi sebuah peradilan politik maka transparansi dan makna terbuka untuk umum harus benar-benar dijalankan sebaik mungkin akses penasihat hukum kepada terdakwa dibuka seluas-luasnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa keempat terhadap perilaku tak pantas yang dilakukan oknum jaksa maupun petugas yang terlibat dalam proses peradilan HRS merupakan catatan yang harus ditindak lanjuti dengan sanksi hukum yang semestinya penghormatan kepada siapapun harus dilakukan terlebih HRS adalah da'i, ulama, dan salah satu tokoh Islam kelima, mendesak agar memberi penangguhan penahanan kepada HRS mengingat yang bersangkutan telah cukup usia kondisi kesehatan serta jaminan untuk tidak lari atau menghilangkan bukti wibawa hukum dan pengadilan patut untuk dipulihkan kembali setelah dua kali persidangan yang memperlihatkan kegaduhan invalid secara hukum dan tidak menunjukkan proses peradilan yang berwibawa demikian gugatan TP3 ini disampaikan demi tegaknya kebenaran dan keadilan sekaligus sebagai wujud tanggung jawab kami demi tegaknya Pancasila nilai kemanusiaan, kemuliaan umat, kehormatan bangsa, dan martabat negara atas nama anggota TP3 M. Amin Rais Dewan Penasihat Abdullah Heha Mahua Ketu harusnya hakim tidak terikat dalam apapun kebijakan eksekutif ketika dia melakukan perbuatan inti yaitu mengadili perdakwa kalau pembatasan pengunjung masih masuk akal kalau pembatasan jumlah penasihat hakim penasihat hukum mungkin masih masuk akal pembatasan jaksa yang boleh hadir masuk akal juga tetapi menyuruh terdakwa tidak hadir dalam persidangan yang akan berkonsekuensi pada dirinya nah ini yang it doesn't make sense tidak masuk akal karena sentral seperti yang saya katakan dari lakon pengadilan itu dalam hal ini pengadilan pidana adalah terdakwa terdakwalah yang akan menerima konsekuensi dari sebuah proses persidangan apalagi kalau ancaman hukumannya sampai 10 tahun wahai musuh-musuh islam kami hanya menunggu ya ayuhan jihad dari hrs maka jika itu dipakwakan beliau kalian yang akan hancur atau kami yang hancur bagi kami kemenangan adalah kehormatan kematian adalah kemuliaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati